Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait surat terbuka dari Duta Besar Negara Ukraina Hai saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul judul berikin surat terbuka Duta Besar Ukraina ke Presiden Jokowi kutip Al-Quran hingga singgung rasa malu pengaman ini tidak sopan MPS Indonesia negara nomblok jangan sampai terpengaruh Analis geopolitik Dina Sulaiman Murka menanggapi surat terbuka Duta Besar Ukraina fasi Hamianin ke Presiden Jokowi surat itu dianggap tidak sopan sampai mengajari rasa malu menurut Dina Sulaiman surat terbuka Duta Besar Ukraina ke Jokowi telah melanggar etika demokrasi Kalaupun mau menulis surat kirim saja lewat jalur diplomatik bukan surat terbuka Cetus Dina Sulaiman dalam postingan di postingannya di akun Facebook Selasa 8 Maret 2022 Pengamat Timur Tengah ini menegaskan meskipun dia tidak setuju dengan sikap pemerintah Indonesia yang memilih mendukung resolusi anti-Rusia dalam sidang umum PBB tapi dia tetap membela jika ada negara lain bersikap tidak sopan kepada pemerintah Republik Indonesia karena pemerintah adalah orang tua dari bangsa ini kita berhak mengkritik orang tua tapi dengan alasan yang benar dan cara yang sopan tapi kalau orang tua kita dihina orang lain pastilah kita bela Iya kan kata Dina Sulaiman dijelaskan Dina dalam surat terbuka itu Dubes Ukraina seolah merasa berhak mengajari seseorang presiden di sebuah negara sebesar Indonesia surat terbuka Dubes Ukraina dianggap mendikte Presiden Jokowi ini bukan sikap yang sopan dari seorang Dubes Kementerian luar negeri kami sudah punya banyak staf ahli yang kompeten untuk menganalisa situasi ceritutus Dina selain itu Dubes Ukraina juga menggunakan sentimen agama untuk meminta dukungan dari Indonesia pernyataan Dubes Ukraina seolah melupakan sikap negaranya yang bergabung dengan Amerika Serikat menyerang muslim di Irak pada tahun 2003 Mister negara anda pada tahun 2003 bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang kaum muslim di Irak selama lima tahun perang Ukraina telah mengirim lima ribu pasukan tempur kontingen terbesar ketiga dalam koalisi Amerika Serikat ketika ketuduhan terhadap Irak memiliki senjata pembunuh massal terbukti palsu apakah negara anda minta maaf atas darah kaum muslim yang bertumpuk yang bertumpah di Irak tegas Dina berikut ini surat terbuka Dubes Ukraina ke Jokowi yang kemudian dibalas oleh Dina Sulaiman surat terbuka Duta besar Ukraina untuk Indonesia dokter dokter Fasil Hamianin kepada pemerintah Republik Indonesia yaitu yang mulia saya buka suara saat ini ketika tanah air saya Ukraina sedang berjuang melawan serangan tak beralasan dan tak dapat dibenarkan dari Rusia serta karena nasib dan eksistensi negara Ukraina sedang berada di ujung tanduk agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang diperintahkan oleh diktator tak berakal sehat Putin masih berlanjut hingga saat ini dan telah menewaskan sejumlah besar warga sipil Ukraina pengembangan besar-besaran dan penembakan rudal yang dilakukan oleh Rusia terhadap pemikuman warga sipil di kota-kota Ukraina sudah bukan rahasia lagi federasi Rusia dan diktatornya Putin telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sungguh keterlaluan Ukraina sedang berada di ambang krisis kemanusiaan dan saya tahu itu bukan dari media tetapi langsung dari ibu saya yang berusia 74 tahun dari ketiga anak saya istri saya juga banyak teman saya di sana ribuan video dan foto tindakan kejahatan Rusia akan menjadi bukti utama bagi pengadilan di Den Haag yang kelak pasti akan dihadapi oleh Putin si pembunuh serta para kaki tangannya Bukankah itu alasan yang tepat bagi Indonesia untuk angkat bicara untuk berani berdiri menentang kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengutuk keras Rusia dan Putin untuk mengecam serta menyebut nama agresor saya sangat berharap kita masih mengingat negara mana yang pada tahun 1945 hingga 1949 mendukung Indonesia di PBB ketika tanah air yang mulia menghadapi tantangan dari negara-negara besar Bukankah itu negara Ukraina dan wakil tepatnya yaitu Dimitro Manuliski saya sangat berharap kita memahami bahwa saudara-saudari muslim mungkin saat ini juga mati terbunuh oleh karena serangan Rusia dan bahwa para pejuang muslim Ukraina dengan berani bergabung dengan barisan tentara Ukraina untuk membela Ukraina saya sangat berharap agar dipahami bahwa sanksi internasional yang dikenakan kepada Rusia sebagai penjajah akan turut mempengaruhi perekonomian Indonesia apa yang mulia siap untuk tetap diam sementara orang Indonesia menderita pula hanya karena agresi Rusia terhadap Ukraina saya sangat berharap sudah cukup jelas bahwa setiap proyek kerjasama Indonesia dengan federasi Rusia saat ini sedang diragukan kelanjutannya dan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam beberapa dekade ke depan karena agresi Rusia terhadap Ukraina saya sangat berharap Indonesia mengingat apa itu separatisme karena inilah alasan utama Putin menyerang bangsa Indonesia adalah bangsa yang bangga dan berani yang menghendaki perdamaian dan estabilitas kini Indonesia sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan global dan bukan hanya sekedar pemimpin regional apakah Indonesia akan tetap diam perang yang keterlaluan ini serta agresi Rusia terhadap Ukraina akan berakhir suatu hari nanti Ukraina pasti menang masyarakat dunia pasti akan menang atas agresor Rusia tidak diragukan lagi tidak ada tentara manapun yang mampu melawan atau mengalahkan bangsa setelah perang ini berakhir akan datang rasa malu rasa malu bagi negara-negara yang mendukung serangan Rusia atau tetap bungkam apakah Indonesia siap merasa malu apakah Indonesia siap kedudukannya sebagai pemimpin global dan regional tercoreng hanya demi sentimen terhadap Uni Soviet dan persahabatan di masa lalu apakah Indonesia siap apakah Indonesia rela mempertaruhkan citranya sebagai benteng perdamaian dan keamanan hanya demi apa istri, tiga anak, ipar, dan nenek saya semua berada di Kiev mereka ini adalah target para penjajah Rusia mereka menolak untuk mengungsi mereka memutuskan untuk lebih maikmati bersama dengan sesama warga Ukraina daripada menyerah kepada para pembunuh fasis Rusia saya berharap pemerintah Indonesia berani mengecam agresi Rusia dan mendukung Ukraina serta seluruh dunia dalam melawan invasi layaknya yang mulia mengharapkan negara-negara asing pada tahun 1945 hingga 1949 menyorakan dengan lantan dukungannya terhadap Indonesia memang benar kemerdekaan ala hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanisian dan peri keadilan kami sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia menentang keras segala bentuk penjajahan maka kami mohon untuk menolaknya dengan tegas katakanlah bahwa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah seperti yang tertulis dalam firman Allah dalam Al-Quran tiada bangsa yang bisa tetap acu tak acu saat bangsa lain sedang terancam dihancurkan sepenuhnya tiada justifikasi bagi agresi saat ini Ukraina sangat membutuhkan bantuan militer dan kemanusiaan peralatan obat-obatan selimut helem rompi lapis baja apapun yang dapat digunakan untuk mengakhiri perang kejam yang dimulai oleh Rusia saya meminta dukungan dan bantuan anda Tuhan memberkati rakyat Ukraina Tuhan memberkati rakyat Indonesia berikut ini surat balasan ya nah itu kawan jadi berikut ini ada di komentari beberapa bagian ya satu Dubes Ukraina menyebut Presiden Putin sebagai diktator dan si pembunuh lalu setelah mencacimaki Putin Dubes Ukraina mengajari Presiden Indonesia nah seperti ini nih bukankah itu alasan yang tepat bagi Indonesia untuk angkat bicara untuk berani berdiri menentang kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengutuk keras Rusia dan Putin nah komentarnya ibu Dina adalah jawabannya mister kalimat anda ini iya mendorong pemerintah kita untuk non-blok ya karena Rusia ini adalah blok timur Ukraina ini tadinya blok timur tapi karena mau gabung dengan NATO otomatis gabung ke Amerika namanya blok barat ya oke lah kita bangsa Indonesia mengutuk segala kekerasan dan Indonesia sudah mengambil sikap itu tapi kalau minta dukungan militer untuk melawan negara Rusia nah itu berarti Indonesia berpihak secara militer itu tidak boleh dan memang kita akui bahwa Ukraina adalah salah satu negara yang ikut menyarakan membantu Indonesia tahun 1945 sampai 1949 terkait diplomasi bukan bantuan militer ya terkait diplomasi dan Indonesia juga sudah melakukan ini sekarang jadi jangan minta lebih agar militer Indonesia dikirim ke sana untuk melawan Rusia tidak bisa karena tidak bisa dipungkiri pada tahun era lima puluhan atau enam puluhan yang membuat Indonesia ini adalah macan Asia yang menjadi urutan keempat kalau tidak salah ya urutan keempat terbesar angkatan peran terbesar di dunia adalah karena bantuan ya alutsista dari Rusia ini tidak bisa dianu juga dilupakan jadi baik Ukraina maupun Rusia dulu pernah sama-sama untuk membantu Indonesia ya untuk kedaulatan negara ya kalau Ukraina itu membantu secara diplomasi luar negeri setelah merdeka betul-betul merdeka Rusia malah membantu Indonesia sebagai alutsista angkatan militernya jadi Indonesia tetap pada posisi nomblok ya nomblok dan Indonesia sudah mengambil sikap supaya tidak ada invasi itu diplomatiknya tapi ya jangan paksa untuk Indonesia ngeri bantuan militer tidak bisa kawan tidak bisa begitu ya kan kita doakan kawan sahabat kurang Indonesia agar perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina bisa segera berhenti kita doakan ya kita doakan mereka semua supaya tidak perang lagi supaya tidak jatuh korban lagi semoga mereka berdamai semuanya ini saja kawan bagi kempidonya ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih terima kasih